Intro Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada Pak Jokowi Farel Prayoga Sosoknya begitu mencuri perhatian akan penampilannya di Istana Negara 17 Agustus lalu Menyanyikan Ojo di Bandingke Farel sukses membuat orang-orang penting Indonesia bergoyang Hatiku selalu ingin bertemu Farel Prayoga lahir di Banyuwangi 8 Agustus 2010 Ia baru saja berulang tahun yang ke-12 Ia adalah anak ketiga dari pasangan Joko Suyoto dan Siti Mujayana Keluarga Farel bukanlah keluarga berada Ayahnya adalah penjual pinang Tiga tahun terakhir ekonomi keluarganya mengalami penurunan karena usaha sang ayah macet Keadaan pun memburuk karena saat itu pandemi mulai menghentui Dari situlah ide untuk mengamen muncul Bersama sang ayah Farel biasa menyusuri jalanan Banyuwangi Menghibur dengan suara merdunya dari satu toko ke toko lain Rumah-rumah restoran ke restoran berharap imbalan uang kecil Karir Farel bisa dibilang dimulai saat pertama kali bertemu dengan pencari bakat bernama Wandra Saat itu usianya masih kelas 4 SD Farel kemudian mulai aktif membuat konten bernyanyi di Youtube Sudah pasti awal-awal tak mudah Namun perlahan netizen mulai melirik kualitas suara Farel Hingga akhirnya video penampilan Farel dan Vila Thalia membawakan ujok di Bandingke viral Meledak di Youtube dan juga TikTok Tak pernah terbayang Farel mendapati kepopulerannya seperti saat ini Ia masih mengamen 3 bulan yang lalu Sekarang berangkat ke sekolah pake pesawat jet pribadi Makin tinggi pohon, makin kencang juga angin yang menerpa Ada saja komentar negatif yang mulai muncul dari netizen Terutama karena Farel dikabarkan bolos sekolah untuk nyanyi Selain itu, Kaseto pun angkat bicara Sebagai psikolog anak, Kaseto menyorot Farel yang begitu mahir menyanyikan lagu bertema cinta Meski begitu, Farel kini sudah punya banyak penggemar Termasuk Soimah dan Inul Daratista yang begitu kagum kepadanya Inul bahkan merasa Farel mengingatkan pada masa-masa awalnya berkari Menurut aku ini masih bocah ya Mudah-mudahan gak ada pro dan kontra lah harapan saya Dan kita harus support karena ini kan juga anak-anak yang berprestasi gitu Kita lihat sisi positifnya aja Lepas nanti ada yang seneng, gak seneng Itu wajar ya di dunia kita itu Karena seneng, gak seneng ada yang pro dan kontra Seperti pengalaman saya dulu Tapi mudah-mudahan bocah ini kan udah ditempat Dengan pengalaman di lapangan ya Jadi mudah-mudahan dianya kuat Tujuan Farel hanya satu Yaitu membanggakan kedua orang tuanya Farel bersyukur dengan rezeki yang kini ia peroleh saat ini Ia sudah bisa membelikan mobil dan bangun rumah untuk orang tuanya Saat ini, Farel tercatat jadi siswa di SDN Kepundungan 2 Banyuwangi Ia mendapatkan beasiswa hingga kuliah dari Pemkap Banyuwangi Untuk mewujudkan cita-citanya sebagai pilot Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!